musik 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 Hello Earth, welcome back with me and the Vespa S Project and we are the Earth musik Muhammad musik musik para Wow �post Sebelumnya Sini, jangan ditunjukin dulu Gue Berada di tempat andalan Scooter 0231 Yang kalian mungkin ada pernah nonton Di channel kita Di feed sebelumnya Kita sudah merombak banyak unit Vespa Yang perwakilan dari Cirebon juga kemarin Ikut foto-foto, hunting-hunting, jalan-jalan Sampai akhirnya Salah satu dari motor Mengalami ada suatu cerita Yang agak sedikit menyedihkan guys Dan inilah motornya Nah, nih kalian bisa lihat nih Jadi, bukan satu Tapi lebih tepatnya dua motor Alias motor gue juga jadi korban Sampai akhirnya Ini bener-bener motornya kita Doain lah, upgrade Tapi guys Berhubung Gue kedapatan juga Anak baru Alias baru ngangkat anak lagi gue Vespa S Dimana yang baru datang tuh kemarin Gue beli motor ini Karena Tuh, manusianya mana tuh Kok masih sibuk dia kayaknya Gue dikomporin pelek guys Gue gak tau nama peleknya apa Awalnya Cuman gue liat Palangnya Keren banget Yang gue tuh bisa berinspirasi Ih, kayaknya nih pelek tuh mirip Kayak OZ gitu ya Sampai akhirnya Nih, si Punpun tuh ngambilin itu pelek Yang konon katanya pelek ini Cuman ada satu Di Indonesia Sombong amat Mungkin Kedepannya akan Ada lagi nih Gak cuman gue yang pake Tapi Ini pelek adalah The first Pelek Palang 5 Yang sudah tertempel Di Vespa S gue Jadi gue alasan Kenapa gue beli Vespa S Karena untuk Menempelkan si pelek Sesimpel itu guys Langsung aja Nih mana nih orangnya Coba kita liat Owner lagi apa Door Jadi gitu ah Sini dulu Sini dulu Gue tuh dari tadi ah Kan seharian nih Ceritanya gue seharian penuh Tuh gara-gara Nih dia nih Yang ngomporin pelek Sampai akhirnya Ya, kepaksa Harus pasang Angkat anak Angkat anak baru Akhirnya diambilin Vespa S nih Sama si Biasa Karena gue udah pertama kali Kan waktu kemarin Kan transaksi R1 ya Nah, sampai akhirnya Dapet lagi unit Yang udah kita langsung Acak-acak Vespa S Vespa S Gak tanggung-tanggung Ah Rex Project itu Masih keren banget Wah, langsung udah ngomong Rex Project aja Aduh, aduh, aduh Sebenernya sih Dimulai dari yang keren Dari bawah Nah Ini sedikit cerita Cerita nih Kenapa bisa dapet Pelek yang itu Sejarahnya apa? Yang itu Yang gold ya Yang kemarin posting Terus baru posting Ada yang transpor Iya, gak tau siapa Dulu kan Di vlog sebelumnya Saya pengen Ada model Pellet CNC Yang kayak ojet Itu kebetulan Di Indonesia belum ada Kalau ojet ngeluarin Saya pengen beli Kebetulan dari ojetnya Belum ngeluarin Belum ngeluarin buat Vespa Betul Betul Nah, pas itu Saya ada Pelot CNC Modelnya mini banget Kayak palang ojet Kurang lima ya Tipis-tipis ya Ya, tipis-tipis Saya seneng sama model kayak gitu soalnya Saya ambil Tadinya mau pasang Ke yang merah Ke yang merah Yang merah gak usah dianggap dulu nih Kalau di konten kayak gini Merah itu dihapus dulu Gak bisa masuk Ke yang merah Karena milik pribadi dia nih Vespa terhedon Yang pernah ada Di Cirebon Wilayah 3 Paling gokil guys Full Brembo Yang ibaratkan Di pos sana sini Viral kemarin Gara-gara Menggunakan Ohlin R1 Belakangnya Siok belakangnya Yang ibaratkan Tadinya tuh misterius Pasti para user-user Vespa lain Pada bingung ya Itu sebenarnya Sobrekernya pake apa Kok gede sendiri Beda sendiri Gak ada yang nyamain Keluar sendiri Nih Dia nih Creaternya nih Parah banget Sampai akhirnya Ya itu motornya ada sedikit miss ya Ada miss Ada miss Ada project baru itu lagi Next project lagi nih Surprise pokoknya nih Pokoknya ke depan juga kan Kita kan bakal stand by disini juga Mau garam-garam si anak baru nih Nah tentunya Gue tadi ngomong nih Ke penonton nih Itu pelak cuma satu kan Hindo Untuk saat ini Yang pertama Yang ada itu baru satu Baru ini ya Baru ini doang Yang ketempel ya Yang ketempel Soalnya gini ah Prinsip gue balik lagi Gue gak mau sama-sama yang lain Gue mau yang the first Iya Kalau ada yang ngembalin Aduh Kayak gue open Harus beda For sale For sale aja Serius Iya for sale Bener ya Iya kalau ada yang nyamain Gue ngomong langsung for sale Iya kan Barangkali kita develop pelak sendiri kan Maksudnya gitu Amin Harus Nanti ada produk-produk juga ke depan Yang mungkin nanti Gue sama mister pun pun Bakal develop bareng nih Tentunya apa Keep up aja Stay tuned guys Dan tentunya langsung ke project motornya aja Kak Boleh Boleh Kak Nih Jadi ini Gue diracunin lagi nih Upgrade Ada project yang mungkin di vlog sebelumnya Udah kita bocorin ya Tantangan gue diterima Yang gue ngomong ke dia Gue gak mau tau Gimana caranya Motor gue pengen Ceper Bodoh amat Terserah Mau diapain aja Gue mau ceper Konstruksinya kan udah pake BGM nih Sudah Gue tetep mau ceperin Sampai akhirnya Gue gak tau kenapa Topiknya itu nyeperin Tapi ganti ban Gue bingung nih Akhirnya gue dikasih Ban merek Apa tuh Tempat dugemnya Cerbon Mitas Mitas ya Ini ban mitas ya Mungkin anak-anak Vespa Bakal tau Ban mitas itu apa Akhirnya udah kepasang Di Marus W125 gue Tuh Udah jadi Cuman cuplikan nanti Untuk si Vespa Grey Bakal tayang di Next vlognya guys Jadi gak Gue bahas disini Berhubung ini hari ini Pengen ngebahas anak baru Jadi kita langsung Turn on Turn on Kita berputar Ini dia Vespa nya Jadi Tampilannya Langsung aja Kita bisa liat Yang tadi Mister Poon pun Juga ngomong Ini pelek palang 5 Mirip banget OZ Dan tentunya Spek apa aja Yang tadi udah dipasangkan Monggo Presen Yang disini ya Yang baru dipasang Ini pelek CNC Ini Merknya sih Hitex Hitex Terus Bannya kita pake Maxxis R1 Disini Belakang Untuk belakang Depan udah ya Depan udah Depan sama karbon Ini Dasi karbon Terus untuk belakang Ini untuk belakang Pake Kenal pot Acropopic Acropopic Belakangnya lagi Sama Pelek doang Sama upgrade Gearbox Kalau PSPS kan Dia harus upgrade Gearbox Gearbox Kampas belakang Itu udah Udah PNP semua Berarti upgradenya Baru segini dulu ya Baru segini dulu Untuk kaki-kaki ya Next Nanti Sebelah kanan Ini yang merah-merah nih A Ini Apa lagi Merah-merah Ini yang merah-merah nih A Bikin sakit mata ya Yang merah-merah tuh Bikin Kelilipan mata tuh Kayak Warnanya tuh Beda sendiri Iya Harusnya Senada Sama yang Gold gini Baca Aduh Ya paham ya Kalau udah ngomongnya Bahasa yang kemas-kemas lagi Itu gue agak sedikit Merinding Di sini nih Jadi udah racunnya tuh Lebih parah Daripada Racunnya Di film-film Siluman Ular Ya enggak lah Bukan racun Jadi ini untuk Penyeimbang Penyeimbang Pelek udah bagus Sobekernya masih merah Kayak gini kan Belum serasi loh Warnanya gak pas Iya Nanti next Harus yang kuning Harusnya Gue gak ngerti nih Sama orang ini Kenapa ngompor gue mulu Gue bingung dah Bukan ngomporin Saya kasih jalur yang benar Oh yang pengarahan ya Pengarahan yang benar Oh my god Oke Nah ini dia yang gue dimandari dia nih Jangan sampai salah jalur ya Betul Jadi Kita datang ke bengkel Diarahkan Bukan sekedar Untuk Hanya Melakukan Barang dagangan Bener gak Betul Tapi lebih Dipilihin speknya nih Alirannya kemana Ini masuknya kemana Nanti Cocoknya yang mana Gitu loh Biar Biar nanti konsumen Si punya face pie ini Terarah Oh Nanti Jadinya Monsepnya kayak gini nih Gitu loh Sudah ada stylingnya sendiri ya Jangan sampai beli dua kali Oh ya Jangan spend dua kali Jangan sampai dua kali Oke 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 Tapi Bersyukurnya sih Kepasang semua ya Gak ada yang Kurang-kurang apa ya Gak ada Gak ada rubahan Disini Gak ada yang kustom-kustoman Ini Untuk saat ini Untuk kaki-kaki Ring 12 Sama belakang Itu udah Fluke and play Semua Udah aman ya Dipakai lagi ya Udah aman semua Soalnya gue gak mungkin nih Nitipin motor gue Dua-duanya disini nih Kenapa Yang ini jogrok Oh ini jogrok Jogrok Iya Yang ini masa gue jogrokin lagi Ini untuk Ngabuburit Ngabuburit ya Gue ngeceng dulu nih Pemanasan dulu ya Boleh Ngecengin siapa Gak tau Yang penting pedagang lah Buat minum lah Haus Oh gitu Marah Marah Oke 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 Jadi ini udah beres Kondisinya Iya Nanti mungkin Ini tadi udah service ya Service juga udah ya Udah Udah di tone up semua Pasti dong Iya Kita gak tau Namanya Kita kan beli barang ya Mau sepercaya-percaya Kayak gimana kita sama Customer sebelumnya Alang abaiknya Service Biar ada history disini Yes Tentunya Kalau disini Kalian bisa Nego Soal paketan Mantap Karena disini juga Berbagai macam paket Ada guys Gak cuman Cuman Ganti oli doang Kan ada macem-macem tuh Ada service gini Itu segala macem Ada paket-paketnya Dan gue bisa ngomong Ini bukan gue gara-gara Di endorse sama si pun pun nih Gue jujur ngomong Harganya relatif oke guys Jadi Bersaing banget Dan tentunya Kalau kita lihat kerjaan disini Yang gue suka Balik lagi kayak yang sebelumnya Gue ngomong Rapi Clean Makasih Itu yang gue suka Itu gue demen banget loh Makanya tadi Udah jadi Udah happy banget sih gue sih Satisfy banget gue Untuk service Untuk semuanya Kita udah paketan semua Nanti setiap Yang service disini Kita ada historinya Track record Track record Jadi Bulan kemarin Ganti apa aja Kita ada track Ketauan semua ya Ketauan semua Jadi gak ada pengulangan Ganti spare part Kalau yang dibutuhin ya Biasanya kan yang punya Oh ini udah ganti ini Belum ya Ada pengingatnya lah ya Remindernya Ada historinya disana Oke 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 Di data kami nanti Siap 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 Jadi ini udah termasuk Jadi keluarga sini nih Motornya nih Udah Loyal ticket card Oke siap Mantap Berarti udah terdaftar Gue aman Tinggal gue pake Dan itu enaknya disini Jadi ibarat kan Gue gak capek-capek Harus nanya ini itu Segala macem Udah Provide semua Udah selesai Tinggal gue gas doang Selesai Peres Suatu saat Suatu saat ada trouble Saya siap Untuk Jemput Jemput Tanganin Amit-amit aja Sampai di step Di tilang Di tilang ya Jangan Jangan Siap Siap Oke jadi gitu guys Mungkin sebelumnya Gue gak banyak bisa present Terlalu dalem Yang jelas project step Pertama Nih Demisi velg Udah done Step awal ya Ini velg cuman Satu Dan Vespa pertama Yang pake palang lima Yang kayak OZ Merknya high tech guys Jadi buat kalian juga Kalau yang pernah liat Aliran-aliran Thailook ya Ayah Thailook Ini kayaknya Ngetop banget nih Pelek nih Yang saya liat ini Banyaknya di Thailand Taiwan Thailand Taiwan Ya Kebanyakan yang dipake ini Buat seri-seri drag Kayak gini Emang buat racing ya Aliran begini ya Banyak kok di IG Di Thailand kayak gini Pes-pes Thailand Banyak yang pake kayak gini Kalau untuk di Thailand Cuman untuk di Indonesia Ya saya liat Ini baru pelek ini doang Baru ini satu doang Baru ini disini Sip Jadi buat kalian Yang mau nawar Berhubung Belum ada yang nyamain Jangan tawar Kalau udah ada yang nyamain Gak apa-apa kalian tawar Tapi lewat dia Kalian boleh DM langsung Instagramnya At Scooter 0231 Jangan lupa pokoknya guys Ya Kita ini Banyak banget Yang mau kita obrolin lagi Jadi cuplikan tentang Vespa Ini udah done Segini dulu Jangan lupa guys Kita ada merchandise baru Yang gue pake Ini gue seharian Gue grebek bengkel dia nih Gue nungguin tuh Disana tuh Sampai ada beberapa Orang juga yang batal Karena emang cuacanya Panas sekali Tapi ya Yang megang kamera Yang megang kamera Gue langsung bilang Yang megang kamera Batal Tuh Ya Mencu-mencu dia Oke Pokoknya gitu Yang jelas ini merchandise baru Kalian boleh liat di At Earth.Industry guys Karena ada koleksi baru 14 desain terbaru dari kita Gravit Fast Limited Edition Gak ada produksi Nomor 2 Nomor 3 Gak ada Karena itu bener-bener Kita sediakan Cuman limited guys Tentunya kita punya Instagram 7 Ada disini linknya Dan tentunya At Scooter 0231 Yang mau tanya-tanya Vespa Scooter apapun Karena disini Gak cuman Vespa guys Balik lagi Tuh Ada motor dagangannya Juga tuh Ya itu ada Pisho Barang siapa Kalian yang pengen Meminang Satu motor Unik tuh Di wilayah sana Itu nanti mungkin Birol nya boleh gue Teking kali ya Nanti yang kalian mau Tertarik sama Pisho Ini langka banget Unitnya Bisa tiba-tiba Ada disini Gue juga kaget Itu motor apaan tuh Vespa model apa Kan tarikan-tarikannya Tajem-tajem gitu kan Modern banget kan Jadi siapa tau Ada kalian yang tertarik Boleh langsung DM Instagramnya Doi At Scooter 0231 Jangan lupa guys Mungkin Gue topik Today hari ini Segini dulu Thank you for watching And be the best On it guys See ya Sub indo by broth3rmax